TKI Daop 2 Bandung secara resmi ngoperasikan kereta Galunggung, kalawan rute stasiun Kera Condong, Bandung, Tasik, Malaya, tim IBT Poerbo Isuk-Isuk. Eta operasional kereta kalawan kapasitas Ginepratus, Tilo Pulu Genep Korsite, disayagakan kalawan gratis, Jero Sabulan Nubakal datang, tepik tanggal 25 Januari 2018. Di Nararaga nyayagakan Pangladen Kabutuh Transportasi Masyarakat Jawa Barat, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 2 Bandung, Poerbo Isuk-Isuk secara resmi ngoperasikan kereta Galunggung, kalawan rute miang tistasion Kera Condong, Bandung, Katasik, Malaya. Eta karetan ujung lana genep rangkaian kalawan kapasitas Ginepratus, Tilo Pulu Genep tempat diuk teh, bakal nyayagakan Pangladen Ancok Genen Masyarakat Jalur Bandung, Tasik, Malaya, Pulang Anting, anu miang tistasion Kera Condong, Saban jam genep isuk-isuk, turtamiang tistasion Tasik, Malaya, jam setengah 11 berang Saban Poena. Eta karetan galunggung teh diwewegang kusalapan stasiun Pangerenan, diantarana stasiun Cimekar, Ranca Ekek, Cicalengka, Nagreg, Leles, Cibatu, Cipendai, Jengciawi. Jero Sabulan anu bakal datang, Eta karetan galunggung disayagakan secara gratis, diken masyarakat Jawa Barat, tim meti tanggal 20 genep Desember 2018, tepikah 25 Januari 2018. Tadi sudah dijelaskan bahwa kereta ini memang kita persiapkan nanti untuk khusus dari Bandung menuju Tasik, tapi nanti mungkin bisa berhenti di Jebatu, kemudian menuju Tasik dan kembali lagi ke Bandung. Ini adalah launching pertama. Nanti juga kita pikirkan, nanti kalau ada armada untuk dari Bandung, Tasik, Banjar, kita siapkan juga. Sehingga surat-surat kita yang di Tasik, yang di Jebatu, Garut, dari Banjar, itu ke Bandungnya menjadi mudah. Itu aja. Eta operasional kereta galunggung TDP harap mampu ngarojong sistem transportasi masyarakat Jawa Barat, utamana Minangkasarana Anunepungkun, Newengkon, Bandung Raya, Jengger Piriangan, Wetan.